Kalau mau joklos, pilih yang cantik. Pelaksanaan pemilu 2024 diwarnai banyak hal menarik. Baru-baru ini viral video di TikTok yang menunjukkan banyak masyarakat memilih caleg DPDRI wilayah Jawa Timur. Kondang Kusumading Ayu karena parasnya yang cantik. Seperti yang diunggah akun TikTok at yudistira213 underscore. Video tersebut bertuliskan soposing rekenal kondang Kusumading Ayu tapi malah nyoblos. Dengan caption, ko isonya leg modal Ayu. Video tersebut telah dilihat sebanyak 3,2 juta kali di TikTok. Menanggapi fenomena colek yang dipilih masyarakat lantaran parasnya, pakar politik gender Universitas Air Langgan, Dr. Dwi Windiastuti Budi menyampaikan hal tersebut tampaknya sudah dikonstruksi bahwa aspek psikologis dapat menarik atensi masyarakat. Tetapi sangat disayangkan jika kemudian hal ini hanya digunakan individu hingga partai tertentu untuk mendulang suara. Dan tidak diringi dengan upaya pemberdayaan perempuan di bidang politik. Dunia politik kerap menunjukkan maskulinitasnya dibanding feminitas. Sehingga kemudian muncul fenomena-fenomena perempuan dipilih karena kesantikannya dan mengesampingkan kemampuannya. Padahal, perempuan yang terjun ke politik juga memiliki potensi dan kemampuan yang unggul. Tasa saja, masyarakat memilih karena ketertarikannya pada aspek psikologis perempuan. Namun, hendaknya masyarakat juga lebih rasional untuk turut mempertimbangkan bagaimana visi, misi, dan track record dari para peserta pemilu agar mereka yang terpilih dapat mewakili kepentingan rakyat untuk ke depan.